1 Yohanes Pasal 3 Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, Sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu, bahwa ia telah menyatakan dirinya, supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kami. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti kain, yang berasal dari si jahat, dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat, dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu, bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu, bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi, dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui, bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya, dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi, sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui, bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Terima kasih telah menonton!